Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 Versi Manhua episode 34 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkan dua ekor monster seperti ular Yang sedang melayang di sebuah tebing Dan di bawah situ terlihat seorang yang tergeletak di tubuh sungai Dan ternyata itu adalah tata gata yang sedang terkapar guys Ia pun bermimpi ketika saat itu dia ditusuk oleh jari dewasasin tepat di dadanya Yang membuat perisai emas di tubuhnya pun pecah Dan mimpi itu membuat ia pun terbangun dari pingsannya Ia pun langsung berusaha untuk bangun Di situ ia pun berkata, aku sekarang tidak berada di kota kuno saat aku dibukuli sampai mati Tubuh emasku yang rusak, apakah aku sudah mati? Lalu tata gata pun berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan berdiri Ia pun berjalan dengan kondisi tubuh yang masih lemas Di dalam hatinya ia pun berkata Aku harus mencoba untuk memulihkan energi tubuhku sesegera mungkin Tapi bagaimana aku bisa di sini? Aku tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana Kalau dipikir-pikir Aku masih raku dan janggal dengan semua ini Pada akhirnya sumber masalah ini sebenarnya ada di mana? Tata gata pun langsung menyabet-nyabetkan tangannya ke sebuah batu besar di situ Dan hal itu membuat batu itu langsung membentuk kotak-kotak papan catur Saatnya bermain catur, ucap tata gata di situ Tata gata pun lalu mengambil sebuah batu kecil di bawah Untuk digunakan sebagai bidak catur Dan ia pun mulai memainkan permainan caturnya Tata gata pun di situ berkata Langkah pertama dari seluruh permainan catur Haruslah roh darah bumi saat pertama kali muncul di Danau Bulan Sabit Kemudian Raja Kebajikan Taizun saat itu mengatakan Bahwa karena kematian Lingbau Dia masih harus memulihkan kondisi tubuh dan kekuatannya minimal selama satu hari Tapi dia tiba-tiba muncul di Bulan Sabit musim-semi Dan ia juga tiba-tiba menyerang roh darah bumi Tata gata pun mengambil bidak catur lagi dan meletakkannya di papan catur Sambil memainkan caturnya lagi Ia lalu berkata Dalam hal ini Tingkah Raja Kebajikan ini sangat mencurigakan Meskipun roh darah bumi berhasil terpukul dan terbunuh Tapi rumah ajaib iblisnya Melompat ke jantung internal Dewa Sasin Pengorbanan Raja Kebajikan saat itu patut dihargai Karena dia berinisiatif untuk menyerap relik iblis Raja Kebajikan itu tampaknya telah melakukan pengorbanan kepada Sasin Guanyin Tapi roh darah bumi yang muncul kembali Dewa Kura-kura itu pasti memiliki tujuan yang lain Dia memaksa peninggalan sihir masuk ke dalam sum-sum hati Sasin Membuat Sasin Guanyin sulit untuk disembuhkan Jika apa yang dikatakan roh darah bumi itu benar Apa yang telah direncanakan Taizun ini Tata gata pun disitu masih terdiam Dan terus memperhatikan permainan catur di depannya Lalu ia pun berkata lagi Di saat roh darah bumi mengusir peninggalan iblis ajaib Dari dalam tubuh Sasin Guanyin Hari itu secara kebetulan Raja Bulan Matahari dan Jenderal Timur Tiba-tiba saja muncul dan memimpin sekelompok Dewa Dan mereka semua memintaku untuk membuktikan ketidakbersalahanku Dengan membunuh roh darah bumi Lalu tata gata pun berdiri dan berkata lagi Hingga akhirnya Proses penyembuhan Sasin mengalami gangguan Dan semua itu aku dianggap telah berkolusi dengan roh darah bumi Semua ini Raja Kebajikan mungkin tidak tahu Tapi apa sebenarnya tujuannya Apakah kalian ingin menyingkirkanku dan membunuh Sasin Guanyin Dan sambil mengatakan hal itu Tata gata pun menjatuhkan dirinya ke dalam sungai Dan biurl Tata gata pun membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam air Tata gata pun mencoba untuk berkonsentrasi Dan masuk lebih dalam ke dalam air Ia pun lanjut berkata Dia melakukan ini Apa yang kamu inginkan? Apa? Tata gata pun terus saja bertanya-tanya Dan membayangkan Raut muka misterius dari wajah jelek Dewa Bulus itu Sambil menerkan reka Lalu ia pun berkata Jika surga tidak ada aku Dan Sasin Guanyin Mungkinkah? Seketika Tata gata pun langsung terkejut dan berkata Raja Kebajikan Apakah anda ingin menguasai dunia sendirian? Dan terlihat Ikan-ikan disitu pun kemudian menjadi kelisah Dan berbondong-bondong berenang ke atas dengan cepat Tata gata pun disitu berkata Rombongan ikan ini Kenapa begitu panik? Sungguh kejam Seketika Tata gata pun langsung melompat keluar dari dalam air Dan setelah keluar dari dalam air Tata gata pun langsung terkejut Karena ternyata Disitu sudah ada seseorang Buddha berkulit biru yang duduk bersila Dan ia disitu langsung berkata Tata gata Anda telah membuat simpul roh jahat Dan sekarang Anda menyelam untuk melarikan diri disini Dunia ini besar Tetapi anda Tidak bisa melarikan diri dari telapak Raja Kebajikan Dan ternyata Itu adalah salah satu murid dari Raja Kebajikan lagi Yaitu Dewa Buddha Tidur Satu Alis Buddha Tidur itu pun langsung menguap dengan mulutnya yang terbuka Dan nyoro kayak coro Disitu Tata gata pun berkata Kemarin ada Raja Bulan Matahari Tapi sekarang Muncul lagi Biksu yang selalu mengantuk Raja Kebajikan Taizun Ternyata menyembunyikan para dewa-dewa muda Yang belum ku ketahui Lalu Buddha Muka Bantal yang selalu tidur itu pun langsung berkata Dewa apanya Aku adalah murid dari Raja Kebajikan Yaitu seorang Buddha Tidur Satu Alis Lalu Tata gata pun disitu berkata Seorang Buddha itu Tidak akan pernah berbohong Anda telah mengatakan Kalau saya terpikat simpul roh jahat Terus apa buktinya Dan seketika Buddha Tidur itu pun malah ngorok Hei kenapa kau malah tertidur Ucap Tata gata Tapi tiba-tiba Tata gata pun merasakan sesuatu Ini sedikit tidak biasa Ucapnya lagi Karena seketika Dari kepala gundul dari Buddha Tidur itu Muncul sebuah gelombang Dan dari gelombang itu Lalu muncullah sesuatu dari balik air tejun Dan yang muncul itu adalah sosok manusia batu raksasa Dengan mata yang menyala dan terlihat kejam Tata gata pun langsung terkejut dan berkata Apakah Buddha Tidur itu menakutiku? Akan tetapi manusia batu itu pun tanpa basa basi Langsung menyerang Tata gata dengan pukulannya Tata gata pun dengan cepat langsung mengeluarkan pukulan Buddha emasnya Untuk menghadapi pukulan itu Dan Doar Terlihat pukulan Buddha emas milik Tata gata Tidak mampu menahan pukulan dari manusia batu yang keras itu Sehingga membuat dirinya pun kini terpental Hingga menabrak dinding bukit guys Tata gata pun disitu berkata Walaupun mata Buddha itu kini sedang tertutup Tapi kekuatannya sangat nyata Dan terlihat Kini manusia batu yang genas itu pun akan menyerang Tata gata lagi Tata gata pun langsung memejamkan matanya Dan merapatkan kedua telapak tangannya Dan berkata Tidak peduli bagaimana anda begitu besar Tapi kamu itu tidak nyata Seketika Tata gata pun berubah menjadi wujud Buddha emas raksasa Yang langsung memukul manusia batu itu dengan sangat keras Dan akibat dari pukulan itu membuat manusia batu pun seketika menjadi hancur guys Hal itu membuat Buddha tidur pun langsung melek dan langsung terkejut Tata gata ini sedang terluka Tapi masih bisa menghancurkan dunia mimpiku Luar biasa Dan terlihat Tata gata pun langsung kembali ke wujud semula Tapi tiba-tiba Muncul serangan lain Yang langsung meluncur dengan cepat ke arah tata gata Tata gata yang terkejut itu pun langsung melompat untuk menghindari serangan itu Dan dari pusaran cahaya emas itu Munculah seseorang lagi Yang ternyata itu adalah murid raja kebajikan yang lain Ia pun disitu langsung memberi hormat kepada tata gata dan berkata Dewa pakaian kotor senang berjumpa dengan anda tata gata Tata gata yang heran dengan nama dewa itu lalu bertanya Apa? Pakaian kotor? Bukannya pakaian perang yang anda pakai Sangat bagus dan bersih Lalu dengan tatapan yang tajam Orang itu lalu berkata Hehehe saat diwarnai oleh darahmu Maka pakaian ku akan menjadi kotor Tata gata pun dengan tenang langsung menjawabnya Hmm begitu ya Aku akan mencobanya nanti Dan tiba-tiba saja Muncul lagi sebuah pusaran api yang berwarna hijau dan kuning Dari atas tata gata Dan dari pusaran itu Muncul seseorang lagi yang langsung menyerang tata gata Tata gata Rasakan tamparanku Dan dua Tata gata yang terkejut itu pun langsung menangkis serangan itu dengan tangannya Dan hal itu membuat mereka berdua pun terpental Dan terlihat tangan tata gata pun kini terbakar oleh api hijau dari orang itu Api hijau ini sangat aneh Ucap tata gata Tiba-tiba saja Tata gata pun langsung dibuat kaget Karena api itu terus membakar tangannya Hingga membuat lengan baju dari tata gata pun hancur Apakah ini api beracun Ucapnya Sin kemudian berpindah di surga 33 Terlihat disitu Taizun sedang duduk di atas piring terbangnya sambil merenung Dan ia pun berkata dalam hatinya Tata gata dan sasin guanyin Sudah dibawa kendaliku Langkah selanjutnya Sebaiknya Titik-titik Dan tiba-tiba Terlihat beberapa orang yang mendatangi Taizun Hal itu langsung membuat Taizun sangat kaget Karena ternyata Orang-orang yang mendatanginya Ini adalah roh darah bumi guys Taizun pun disitu lalu berkata Roh darah bumi Teman lama aku Mendatangiku dengan ketiga tubuhnya Kali ini pasti akan sangat ramai Teman lama Kita berjumpa lagi Lalu roh darah bumi langsung menjawab Teman lama Hehehe Kamu mengatakan seperti itu Kenapa wajahmu tidak berubah menjadi merah Dewa bulus itu pun dengan santai sambil mengipasi dirinya berkata Aku mengatakan yang sebenarnya Lalu roh darah bumi yang bercelana pink itu pun langsung menyahut Ya bagaimana bisa Wajah munafik merahmu tidak memiliki rasa malu sama sekali Dewa bulus itu pun hanya tersenyum dan berkata Hehehe menarik Roh darah bumi yang kesal itu pun berkata lagi Dimana menariknya Lalu dewa bulus itu pun berkata Yang dulu satu sekarang tiga Seharusnya ada dua lagi Satu tubuh iblis sudah dalam sebulan ini telah dihancurkan Kemana yang terakhir pergi Roh darah bumi pun lalu berkata Raja kebajikan Kamu sepertinya tahu segalanya Dewa bulus itu pun kemudian berkata Dalam pertempuran besar itu Kamu meledakan esensi ilahimu menjadi lima bagian Jika aku tidak salah Kamu pasti menggunakan kekuatan jantung bumi Yang tiada tara Agar terlahir kembali Dan kemudian Kelima dewa disempurnakan menjadi lima dewa iblis Darah bumi pun langsung menjawab Memang Taizun pun lalu bertanya Teman lama yang jauh rela datang kesini Apa yang bisa kulakukan untukmu Roh darah bumi pun lalu menjawab Karena kau tahu segalanya Mengapa kau tak menebak untuk apa aku disini Lalu dewa bulus pun berkata Tentu saja Tapi sebelum itu Aku ingin mengajukan proposal baru padamu Apa itu? Tanya roh darah bumi Lalu Taizun pun berkata Ayo kita bekerja sama Ayo kita membuat aliansi Antara dewa dengan iblis Jelas saja hal itu langsung membuat Ketika roh darah bumi itu langsung terkejut dan berkata Aliansi dewa dan iblis Dasar bulus tua Yang kau katakan itu sungguh konyol Apakah kamu telah melupakan kejadian Di waktu sembilan hari dan sepuluh bumi bersama aku Tetapi dengan entengnya Dewa bulus itu berkata Selama ada keinginan dan visi misi yang sama Kebencian apa yang tidak bisa dilupakan Mendengar hal itu Roh darah bumi pun langsung marah dan berkata Hei kesamaan apa yang kumiliki dengan keuntunganmu Lalu dewa bulus itu pun berkata lagi Sekarang kita mempunyai pikiran tentang hukum yang persis sama Yaitu mendorong 3000 dunia untuk melakukan lagi Hal itu langsung membuat roh darah bumi kaget dan berkata Hei kamu Apakah kau mau mengatakan bahwa 3000 dunia itu Sin kemudian beralih di tempat Tata Gata Terlihat tangan Tata Gata pun masih terbakar oleh api yang berwarna kuning dan hijau Racun api yang sangat aneh Ucap Tata Gata Dan ternyata Orang yang menyerang Tata Gata itu Adalah salah satu murid dewa bulus juga Dan itu adalah dewa racun api langit Yapun disitu meringis ke Tata Gata dan berkata Racun api langitku ini Bagaimana rasanya? Tata Gata pun kemudian berkata Meski api ini beracun tapi tidak sulit untuk disingkirkan Seketika Tata Gata pun langsung terjun ke sungai Hal itu membuat dewa racun api pun terkejut dan berteriak Hei kau jangan mencoba melarikan diri Tata Gata yang berada di dalam air pun Lalu segera berusaha untuk memadamkan api di tangannya Hanya dengan bantuan air sungai ini Pasti bisa padam Ucapnya Terlihat dewa pakaian kotor pun tak tinggal diam Ia pun melepaskan pakaian perangnya Dan seketika pakaian itu Ia rubah menjadi untaian kain yang digulung-gulung Hingga membentuk sebuah tomba Dewa pakaian kotor itu pun langsung berkata Ingin melarikan diri ya? Tidak semudah itu Iya Seketika ia pun langsung menembakkan tomba itu Kepada Tata Gata yang berada di dalam air Yang langsung membuat air pun menjadi terbelah Tapi tiba-tiba Dewa pakaian kotor pun langsung terkejut Karena tiba-tiba saja Muncullah Tata Gata dari dalam air Dengan sudah memegang tomba emas itu Tata Gata pun langsung menembakkan kembali tomba itu kepada pemiliknya Jelas saja hal itu membuat Dewa pakaian kotor kaget Karena Tata Gata yang sudah terluka Tapi kenapa masih mempunyai kekuatan yang hebat seperti ini Dewa pakaian kotor pun dengan cepat memutar-mutar tombanya itu Hingga berubah menjadi untaian kain lagi Ia pun dengan susah payah memutar-mutar kainnya itu Agar kain itu bisa kembali menjadi pakaiannya lagi Tapi tiba-tiba Ia pun dikejutkan sesuatu Karena ternyata Saat membalikkan pakaian itu Tata Gata Dian Bia memasukkan segel Buddha miliknya Dan kini Dewa pakaian kotor pun langsung terpental Terkena segel Buddha dari Tata Gata Dan ia pun berkata dalam hati Kekuatan menembus langit Dan kekuatan serangan balik lurus ini menerkam seluruh tubuhku Dan Sekel Buddha Tata Gata itu memukul tubuh Dewa pakaian kotor Ia pun berusaha menahannya sambil memasangkan pakaiannya itu ke tubuhnya lagi Dan hal itu langsung membuat ia pun muntah darah Tata Gata memiliki potensi yang tak terbatas Sangat tangguh Bahkan dengan cedera di tubuhnya Tata Gata pun disitu kemudian berkata Tata Gata ini selalu siap disini menahan serangan dari kalian Kalian semua masih belum cukup tangguh Untuk membuat aku melarikan diri Bekataan itu langsung membuat Dewa pakaian kotor pun sangat terkejut Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun juga dibuat terkejut Dengan kedatangan Dewa Sasin yang sudah berada diatasnya Dan disitu Dewa Sasin pun berkata Bagaimana jika ditambah dengan diriku Sasin guanyin ucap tata Gata disitu Sin kemudian flashback ketika Dewa Sasin masih berada di surga 33 Saat itu Dewa Bulus itu mengatakan Kalau ia menginginkan agar Sasin melakukan sesuatu untuknya Mendengar hal itu Dewa Sasin pun masih tampak terdiam Lalu Taizun pun berkata lagi Aku telah mengirim Dewa Langit racun api Pakaian kotor abadi Buddha tidur satu alis Pergi untuk menangkap tata Gata Aku harap kamu membantu mereka Dewa Sasin pun lalu berkata Tiga Dewa nama itu sangat aneh Dan Taizun pun mengatakan Kalau mereka semua itu adalah bawahannya Dan merupakan murid barunya Lalu Dewa Sasin pun berkata lagi Hmm kau mau aku pergi ke sana Apa kau takut mereka gagal melakukan tugas itu Lalu Dewa Bulus itu berkata Sang Dewa Buddha tata Gata itu terlalu kuat Dia merupakan Dewa tingkat tinggi Satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menekan tata Gata Hanya kamu Dewa Sasin Dan Sasin Guanyin pun disitu menyetujui perintah dari Dewa Bulus itu Hingga akhirnya Sasin Guanyin sampai di tempat tata Gata ini Tata Gata pun disitu langsung berkata Sasin kau kesini mau melakukan apa Dan terlihat para murid-murid Raja Kebajikan pun sangat kaget melihat Dewa Sasin sudah berada disitu Hah? Dewa pembunuh Sasin Guanyin? Ternyata itu orangnya Dewa Sasin pun disitu berkata kepada tata Gata Raja Kebajikan telah menyuruhku untuk datang dan menjemputmu Tata Gata pun disitu keheranan dengan keadaan Sasin yang sekarang dan berkata Sasin Guanyin kamu sudah tidak dalam pengaruh relik iblis yang berada di dalam dirimu Lalu Sasin pun menjawab kalau relik iblis itu masih di dalam tubuhnya Dan ia tidak tahu kapan relik iblis itu akan menguasainya lagi Dan disitu Dewa Racun Api pun berkata Dewa Sasin Anda tidak harus repot-repot datang kemari Karena kita bisa mengurus tata Gata Dewa Sasin pun langsung melirik Dewa Racun Api itu dan malah berkata Aku disini untuk melihatmu bagaimana kalian mempermalukan diri sendiri dengan melawan tata Gata Buda tidur satu alis pun langsung menyahut dan berkata Dewa Sasin Raja Kebajikan Taizun mengirim kami kesini Pasti dia sangat percaya dengan kemampuan kami Lalu Dewa Sasin pun berkata Sejujurnya aku tidak memandang rendah kalian Tapi di mata aku kalian semuanya hanyalah tiga dewa kecil Termasuk Raja Kebajikan Taizun Itu saja Jelas saja hal itu langsung membuat mereka bertiga terperanjat Dan Dewa Sasin pun berkata lagi Dan jika itu untuk melawan Dewa Besar seperti tata Gata Hanya akulah yang dapat mengimbanginya Pernyataan Sasin itu pun membuat tiga Dewa Kerocok itu pun terdiam Tapi tiba-tiba saja mereka pun meluapkan kekesalannya Karena Dewa Sasin telah terang-terangan meremehkan mereka Mereka pun dengan kompak langsung mengerahkan kekuatannya untuk menyerang tata Gata Dewa pakaian kotor pun disitu berteriak Aku tidak percaya apakah aku sendiri mampu Tapi kekuatan ketiga Dewa ini pasti akan menekan tata Gata Terlihat Dewa Racun Api pun langsung merilis kekuatannya Dan langsung memukulkan kepada Dewa pakaian kotor Disesul dengan Dewa Gundul Muka Bantal yang juga langsung menyalurkan semua kekuatannya Di punggung Dewa Racun Api Sehingga mereka bertiga pun saling menyatukan dan menggabungkan kekuatannya menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat Dan dari penyatuan kekuatan itu mereka pun langsung menembakkannya kepada tata Gata Dan tiba-tiba saja terlihat telapak tangan beraura merah muda yang melayang Dan ternyata itu adalah telapak tangan dari Dewa Sasin yang menyentuh kepala tata Gata untuk menyalurkan kekuatannya Dan ia pun berkata tata Gata hari itu kamu telah menampar aku di reruntuhan kota kuno Dan hari ini aku akan membalasnya Dan Sin Lasso beralih memperlihatkan bocah hantu yang sangat terkejut dengan pertanyaan dari Biksu Tong Dan ia pun berteriak Pertanyaan ini aku tidak bisa menjawab Tidak aku menyerah saja Hal itu tentu saja membuat Tuan Su juga menjadi kepo dan bertanya Biksu Tong pertanyaan apa yang kamu tanyakan kepada mereka Lalu Biksu Tong pun menjawabnya Aku hanya bertanya pada mereka Dimana jantung bumi Mendengar perkataan Biksu Tong itu Tuan Su pun seketika juga menjadi ketakutan dan keringetan dan ia pun berkata Soal itu kami juga tidak bisa menjawab Karena jawabannya roh darah bumi adalah musuh Lalu dengan santainya Biksu Tong pun berkata Kalian tiga res monster yang kejam tidak berani menjawab Bukan berarti ketiga res monster kejam yang lainnya tidak akan mengatakannya Tuan Su yang masih ketakutan itu pun lalu berkata Biksu, apakah itu artinya? Lalu Biksu Tong pun segera berkata lagi Mungkin Anda bisa menjadi pemandu buat kami Untuk melewati jalur monster Untuk menemukan tiga res monster kejam lainnya Dan aku akan lihat Apakah mereka ada yang bisa membantu kami untuk menemukan jantung bumi Mendengar perkataan Biksu Tong itu Tuan Su pun langsung mengangas saking takutnya Dan ia pun berkata Kami enam ras monster brutal Bahkan melakukan segala cara untuk melarikan diri dari pengaruh di jalur monster ini Bagaimana aku bisa kembali dan membantumu menemukan jantung bumi Itu seperti bunuh diri Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton